selamat menikmati amin amin waalaikumsalam masuk alhamdulillah ibu 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 kenal tembak kenal tem selamat selamat ibu ibu ini kabarin mbah alhamdulillah ini kok sakit balik-balik mbah aku malah mau dihirtos oh oke ibu 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 kalau mau nganteng-nganteng itu mudah-mudahan mau nganteng-nganteng jadi mau pasang balon 5 watt 5 watt sepanjang jalan pulang jadi pada jalan terang jadi semakin banyak yang mitnah Mbak Gweng semakin bangga karena 5 watt terpasang satu lagi mitnah, 5 watt lagi terpasang kayak gitu saldonya bertambah ya Mbak Gweng yang jelas Mbak Gweng tidak akan balas dendam dan Mbak Gweng tidak akan mencomokan orang-orang tersebut terima kasih terima kasih terima kasih yang penting hidupku asik hidupku asik benar hidupku asik dan niat-niat hati saya tulus ikhlas lah itu tulus yang batin Mbak Gweng hanya sifatnya membantu lain daripada itu tidak ada hal untuk Mbak Gweng apalagi mengharapkan receh terima kasih tidak terima receh Mbak dolar amplop tapi tidaklah Mbak Gweng sudah mengharapkan dari teman-teman Mbak Gweng sudah sukses bahkan jipo besok kalau sudah mau nete dapat kajian silakan itu hak milik kamu bukan hak Mbak Gweng dan justru Mbak Gweng bangga bisa ngemban kamu bisa mencapai ke puncak bisa jadi orang yang bermanfaat bisa jadi orang yang bisa penghasilan untuk dan menghidupi anak keluarga wah itulah disitu satu kebang amin 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 itu tuh harapannya Mbak Gweng amin karena saya dari 0 sampai ketemu seseorang yang disayang itu karena kamu juga yang bahaya orang? tidak tidak saya rasa apa yang mana bos saya rasa apa yang mana bos saya rasa apa yang mana bos saya tidak merasa dan jujur saja istilahnya Mbak Gweng adalah jalan hidup saya terlalu pede nanti dopan akan bilang seperti itu juga kalau menang berarti kayak aku juga Mbak kamu kan kisah lama dulu lewat Mbak Gweng juga lewat Mbak Gweng juga dan ini lamaran apa ya ramalannya Mbak Gweng sudah menjadi kenyataan saat kita melitur bareng sama kamu luleh kamu bakal punya mobil dan lain sebagainya kamu punya listri sekarang sudah tercape amin tapi setidaknya Mbak Gweng sudah puas loh ramalannya tepat siap suka buka bareng waktu dulu ya Mbak terima kasih buat semuanya Mbak Mbak ada yang mau ditanyakan nggak Mbak sama Mbak ya sementara anda lah sementara Mbak hanya terima kasih Toh karena beliau ini ikut menjaga dan ya otomatis lah bisa ben kalis santikolo berarti sekembar itu aku ya tolong dijaga searinanya seawang ini oke Mbak ya ya kemarin bisa lihat kan kenapa ada jin sampai takut sama Mbak Rambung Mbak Rambung ini salah satunya karena beliau ini ada jin yang mau lihat apa jangan masuk ke sini nggak bisa dimakan nanti sama Mbak Rambung kemarin jin jin yang dikejar jenengan itu pada takut Mbak bergerak ini apa Mbak takutkan rencana Mbak oh Mbak seneng tadi Mbak terus ini Mbak Rambung diajar padir sih Mbak padir sih Mbak diajar ya Mbak disini Mbak masih dipendungi Mbak iya mah dipendungi diajak dipendungi dengan Mbak Rambung ampun ampun bentuknya orang bisa bentuknya orang bisa apa itu Mbak ampun Mbak yang bisa dipendungi itu Mbak itu Mbak saya panggil dengan Mbak Rambung itu Mbak terus Mbak Alhamdulillah Mbak kemana saja Mbak kita Undang Wah Rambung pasti tidak ada Mbak iya jenengan kok bisa cepat banget itu Mbak Rambung yang diundang di lapangan yang terakhir iya wow langkah manusia dan langkah jin itu lebih cepat langkah jin sekejap netro di pun iya berarti jin elek barang yang diundang di niat elek cepat Mbak ini yang di niat api api cepat mbak mbak henten pesan-pesan buat kita mbak pesannya tadi wong uret lipun Mbak jadi pusing api alhamdulillah alhamdulillah bajuku pakai masalah oke terus ampun jadi ini kalau kita hidup jadi-jadilah orang baik karena kalau jadi orang jelek pasti banyak masalah weskwi fakta ya Mbak weskwi fakta weskwi fakta jaman Nabi Adam weskwi kayak gitu weskwi jaman Nabi Adam ya Mbak tapi kalau kadang kita niat baik aja kadang-kadang diterimanya jelek iya memang orang-orang tentu iya Mbak yang penting niat orang bagus belum tentu bagus orang jelek belum tentu jelek mbak Rambo jenengan tetap dalam tugas jenengan mencoba rambut dan rumah ini seterusnya monggo urusan jenengan dari singkwoso kuih berkah tarumah hidayah menggunakan 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 iya nanti kan makan-makan di depan ayam geprek iya jenengan juga di cak makan ayam geprek karu kancil Mbak turun Mbak jenengan iya Mbak doyan pedes berarti kancil nggak pusi di pangan dulu Mbak iya kancil juga nggak pusi iya Mbak 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 selamat tinggal Mbak selamat tinggal Mbak Assalamualaikum Mbak kekasih entities Mbak iya Mbak iya Mbak iya Mbak amin 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 walaikumsalam Alhamdulillah Put, melaipur-melaipur Kenapa? Kenapa gula ini? Putri yang udhuknya? Iya, saya put kenal kalau ibu rambut, ibu kenal kenal kalau ibu rambut putuku salam salam mbak putri salam salam yaa kenal ibu rambut siapa? hehehe nope hahaha hahaha put put jangan salam ini put masuk jadi tadi mbak nama baru masuk put bahasin gue sepali ya put 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 sehat orang itu put kayaknya kok orang bergairah banget ngusur nangis kok ngusur nangis kok ngusur nangis ya mungkin puasa udah di lesu mas ada kancil? kancil kancil senang kancil berarti seneng oh sering ngobrol-ngobrol kancil eh mau mbak rambut ngomong kancil dikai ayam apa ayam geprek ayam geprek ayam geprek ayam es apa es jerabak jadi aku kebangan iya cuman oke teman-teman jadi untuk yang tunggu disini memang sengaja mbak gue gak ngasih sesajen gitu entah bunga entah apa itu mbak gue gak pernah jadi silahkan sukarela lah ya gitu dong urusannya dewe-dewe mbak dan alhamdulillah pada betah termasuk putri dan kisahnya putri juga ada ya mbak mengharukan kisahnya putri ini kenapa mbak gue yang suruh naruh disini kamu juga yang nangis disini kan alhamdulillah karena dari pohon yang ditebang sama seseorang dia nangis terus dan mau dibuang ke magelang sama cipong terus nambah gue kita ambil kan taruh sini aja biar betah ternyata malah betah dan jadi temennya mbak Rinpo disini ya seneng pun kalau aku ngerti ini kerudungan itu sejak kapan aku kerudungan? terus aku kerudungan saya kok ini gak bisa dan di sini kan putih iya baju putih sekarang pake kerudungan terus kemajuan ya mbak dan itu kan dikeringin itu yang di belakang itu kan biar tinggal disitu ini burungan itu tempatmu sekarang kan jadi walaupun mau diminta sama siapapun pohon itu akan abadi disitu karena tempatnya putri ini karena putri juga tragis ya mbak dia di pohon serut di pohon serut dia juga korban seseorang dari Kalimantan iya hasilnya Kalimantan terus diselamatkan sama seseorang dan dia bebas bisa apa namanya bertempat tinggal di pohon serut disitu dan ternyata pohon serut itu dijual ya mbak dijual sama yang punya tanah dan di lalai yang nunggu kuih ya kiai kan diacer mbak amsyong ya mbak main lawan pertama dia mau ngerasuki ya mbak dia mau ngerasuki siapa aja yang berani mohon ya apa nebang pohon itu tapi kiai jadi dia gak bisa apa gak bisa takut dipaku iya takut dipaku dan memang kiai itu memang jadi berani tak pakunya jangan jangan-jangan jangan dipaku aku emang seperti itu dan terus dipindah sama kamu kan nangis terus ya mbak waktu pertama kita panggil juga nangis ya mbak aku senang terus di rumah di rumah di rumah nangisnya ya bisa bareng ngeraku terus domisili tetap ya mbak iya cuman kamu gak bisa tak bikinkan kakak hee iya 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 tapi anak pertanyaan si Jim apa jerewingnya kancil di keplak putri apa temen put di keplak putri apa iya 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 jadi inilah ini si putri ini tunggu di luar kandangnya rembo yang di dalam ada yang di luar ada ini yang ini yang spekselis di luar ya iya cuman alhamdulillah belum pernah menampakkan diri pada istrinya mbak goyeng juga bahkan ke mbak goyeng belum pernah iya padahal mbak goyeng pengen ketemu tapi ketemu wujudnya mati itu walang tenang orang lain yang dia mau berniat jahat dia wujud di belakangnya ibu berarti melu ibu jalan kesana kesini terima kasih kamu telah menemani ibu kadang berarti melu ndatani juga pun ikut data masyarakat juga pun, berarti orang pun ikut pos jandung ya pun pos bimdu berarti gue jalan-jalan pun seberapa pun ngawal ibu lah ya, yang penting ibu diwawat selamat ya pun semuanya pun, ada tanti kalau apa, tolong disingkir nah amin, terima kasih pun nah, buat teman-teman mungkin ada yang berpikiran, nah itu mas cipu mbah goen kok berteman sama jin kita bukan berteman, tapi kita menghormati keberadaannya kita juga gak memberi dia makan, memberi dia sesajen, atau memberi dia tumbal dia tinggal disini, biarlah dia tinggal disini karena dia punya hak untuk hidup, karena dia juga makhluknya Allah saya juga makhluk Allah, dia juga makhluk-makhluk jadi biarlah kita hidup beriringan, walaupun punya alam kita hidup beriringan, walaupun punya alam kita hidup beriringan, balik malah di bekerja selamat datang kan jenis putri balik, kamu lepulah kok masuk ikan hal